Jadi ini udah tanggal 8 Januari dan ketika lu ngecek MyAnimeles ini adalah tanggal tayang Tokyo Revengers Season 2 episode pertama ya Lalu dimana Tokyo Revengersnya? Mungkin lu udah ngecek ke Muse Indonesia tapi masih nihil gitu gak ada Tokyo Revengers Season 2 Padahal yang Season 1 masih awet ada di tempat mereka ya kan Tapi mana Season 2 nya nih Muse? Kok belum ada gitu? Padahal udah mereka build up juga hype-nya dari Oktober 2022 lalu Tapi pas hari hanya gak ada kabar mereka mau nayangin Tokyo Revengers Season 2 ya kan Dan ketika lu ngecek di platform Beastation atau Bilibili pun Tokyo Revengers cuman ada Season 1 nya Padahal mungkin lu liat di Instagram atau di Facebook atau dimana orang-orang udah pada share SS atau screenshot-an Season 2 ya kan Episode 1 tapi kok belum ada? Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah lisensi Season 2 nya itu dipegang sama Disney Plus ya Jadi ya kita tau Disney ini termasuk yang pelit ya kalau berbagi lisensi gitu Jadi ya mereka maunya di platform mereka doang gitu mereka gak mau di tempat lain Jadi kalau lu mau nonton secara legal ya lu harus langganan di Disney Tapi ya kalau gue sendiri gak mau sih langganan di Disney Apalagi setelah kewokean mereka ya kan yang kita denger selama ini Dan kabarnya itu Kodansha memang udah kerjasama dengan Disney Company Jadi gak mungkin bakal ada di platform manapun selain Disney Seperti Hulu, Disney Plus, Star Plus dan lain-lain Jadi ya buat kalian yang berharap Season 2 nya ditayangin di Muse Indonesia atau di Beastation Ya gue rasa saatnya melupakan harapan tersebut ya Kecuali kalian nangganin di Disney Dan mungkin kalian lihat ada yang upload di Beastation itu adalah bukan dari resmi Beastation nya Karena Beastation itu user lain bisa nge-upload juga Jadi yang nge-upload di Beastation kalau ada pun itu adalah orang-orang yang upload bajakan gitu Paling nanti di takedown juga Jadi ya mungkin kembali menjadi bajak laut kali ya Atau mungkin kalian ingin mengeluarkan uang kalian ke Disney Kalau masih pengen nonton Tokyo Revenger Kalau buat gue sih gak lah ya Jadi inilah kenyataan keras ketika nonton di web anime legal ya kan Yang mana memang mereka gak selalu megang semua anime gitu Ada masanya ketika mereka gak dapet lisensinya Itu anime kita pengen nonton Ya kita cuma bisa pasrah mungkin kali ya Jadi ya gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas Mengenai kenapa Muse Indonesia dan Beastation gak ada nayangin Tokyo Revenger Season 2 Dan sekian dulu sampai ketemu di video lainnya